Ukraina mendesak Rusia untuk melakukan gencatan senjata dan jaminan keamanan. Permintaan tersebut dilontarkan sesaat menjelang perundingan Ukraina dengan Rusia yang mulai digelar di Istanbul, Turki, selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba menekankan, integritas bangsa, tanah, dan kedaulatan negaranya tidak akan menjadi nilai tawar dalam perundingan, serta tidak bisa diganggu bugat. Ini searah dengan instruksi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dilansir dari Anadolu Agency, Rabu 30, Maret tahun 2022, Kuleba mengungkapkan akan menuntut penyelesaian masalah dari yang terkecil seperti bantuan kemanusiaan hingga hal yang besar yakni gencatan senjata saat perundingan berlangsung. Ia menjelaskan, terkait jaminan keamanan akan mengikuti Rederendom Ukraina. Namun, soal referendum tak akan dibahas dalam negosiasi dengan Rusia di Turki. Sebab, hal tersebut merupakan masalah internal Ukraina. Sebelumnya, delegasi Rusia dan Ukraina kembali menggelar perundingan damai untuk menghentikan konflik yang terjadi selama satu bulan lebih. Perundingan tersebut akan berlangsung selama dua hari di kantor Kepresidenan Turki Dolmabahce pukul 10.30 waktu setempat. Proses negosiasi tersebut dilangsungkan secara tertutup bagi media. Sebagai informasi, Rusia mulai melancarkan serangan terhadap Ukraina sejak tanggal 24 Februari lalu. Artinya, invasi yang dilakukan Rusia telah berlangsung selama satu bulan. Meski telah dilakukan beberapa kali perundingan, kedua negara belum menemukan titik terang untuk berdamai. Kini, perundingan akan kembali digelar di Turki, setelah Presiden Tayyip Erdogan menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin melalui sambungan telepon pada Minggu 27 Maret tahun 2022. Terima kasih telah menonton!